Selain mendapatkan lahan seluas 5 hektare per pesantren, tahun 2020 ini, setiap pondok pesantren juga mendapatkan bantuan oleh pemerintah daerah Serolangun. Di mana Pemkap Serolangun tahun ini menganggarkan dana sekitar 500 juta rupiah untuk diberikan kepada 42 pondok pesantren yang ada di Kabupaten Serolangun. Kakak Kemenak Serolangun M. Satar mengatakan, setiap pondok pesantren akan mendapatkan bantuan 10 juta rupiah per tahunnya. Dana tersebut digunakan untuk biaya operasional pondok pesantren, baik untuk operasional para guru honorer maupun pembelian buku-buku yang kurang, dan dapat juga digunakan untuk keperluan lainnya sesuai dengan kebutuhan pondok pesantren tersebut. Mungkin sesuai dengan kebutuhan, kemudian itu personal, mungkin apa saja mungkin bisa saja mungkin untuk nambahan-nambahan pondok guru, mungkin juga mungkin buku yang kurang, mungkin untuk kepentingan, ATK-nya perusahaan pondok itu. Surya Abadi, Jabi TV